Namanya ceria ya, mungkin ini juga mirip dengan kancil itu ya Sama persis bodinya sama dalamnya juga gak tau Aku mungkin sama juga ya, tapi pro 2 gak begitu terkenal di Indonesia Welcome to Indorie TV Halo teman-teman yang ada di Indonesia, di Malaysia, di Singapura, di Brunei Dan dimana-mana kalian yang sedang menonton video ini, selamat datang di Indorie TV Dan semoga kalian selalu selalu terdapat diberikan di skim berlimpah Amin dan berbalah amin Aku belum jual Ambil semua aku aja Ikutkan saja hati Atau apa yang kau rasa Oke, aku kali ini akan reaction salah satu video yang sering banget muncul di home youtube aku beberapa hari ini ya Ini judulnya adalah 5 kereta Malaysia paling berjaya di tahun 1985 sampai 2020 ya Berarti ini adalah mobil paling laris ya Paling laris atau paling laku di pasaran Malaysia pada tahun 1985 sampai tahun 2020 ya Jadi kalau di Indonesia itu ada namanya Avanza, Innova, Xenia Itu yang laris banget di Indonesia ya Karena itu mobil family, mobil keluarga ya Jadi apakah sama di Malaysia ya Merek-merek mobil tersebut atau bentuk-bentukan mobil tersebut ya Mungkin ada yang sama dengan Indonesia tetapi berbeda namanya di Malaysia ya Jadi aku pengen lihat 5 kereta Malaysia paling berjaya di tahun 1985 sampai 2020 ini ya Yuk kita lihat ya bersama-sama Aziah Sedar tak sedar Produa Aziah dah berusia 5 tahun sejak diperkenalkan pada tahun 2014 sebagai model pengganti Produa Viva Dan sedar tak sedar angka jualan Aziah sebenarnya telah hampir mencecah setengah juta unit Dan angka jualannya telah melebihi kebanyakan model-model Produa lain seperti Clisa, Canary, Alza dan Viva sendiri dalam masa yang lebih singkat Produa Aziah adalah model segmen A Compact yang telah dibangunkan oleh Daihatsu Sebuah kereta mini simple dan kekuatan utama adalah perjimat petrol Aziah sempat difaceliftkan sebanyak 3 kali dalam masa 5 tahun terkini Dan Produa Aziah telah menerima beberapa ruang iaitu winner compact car of the year 2007 dan banyak lagi Akhirnya tanpa saingan daripada mana-mana model segmen A Compact yang lain Produa Aziah dijangka akan terus bertahan dalam masa beberapa tahun lagi dalam pasaran Sebelum digantikan dengan model yang seterusnya dan purata rekod Aziah mampu terjual sebanyak 6,000 unit Wow, gila Oke, Aziah itu keluaran Daihatsu ya Kalau di Indonesia namanya bukan Aziah tapi Aila Oke ini aku lihatin ya, nah ini Aila modelnya persis sama dengan Aziah ini Persis banget ya, mungkin di dalam-dalamnya juga persis banget Sama mirip banget, hanya berganti nama ya Kalau di Malaysia namanya Aziah, kalau di Indonesia namanya Aila Dan ada satu lagi di Indonesia yang mirip dengan ini namanya Agya Itu keluaran Toyota Kalau Aila itu keluaran Daihatsu Kalau Agya itu keluaran Toyota Mungkin di Malaysia juga ada keluaran Toyota yang mirip-mirip dengan Aziah ini ya Dan Aila serta Agya juga ini adalah mobil-mobil yang paling laku juga di Indonesia ya Banyak juga orang yang membeli mobil ini Dulu mobilku juga sempat memakai Aila tetapi sudah aku jual lagi karena terlalu kecil Jadi kita lanjut ke nomor 4 Nombor 4 Saga 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 Waktu itu dan ramai yang ragu-ragu dan menyifatkan ini adalah kerja gila Yang mana pada waktu tersebut hanya beberapa buah negara gergasi sahaja di dunia ini yang mampu menghasilkan kereta Sedangkan British pada era tersebut berhadapan dengan krisis kejatuhan industri otomotif mereka Apatah lagi Malaysia, sebuah negara yang berada di rantau paling asing di dunia ini Asia Tenggara untuk menjadi sebuah negara pengeluar kereta Kalau difikirkan memang tak logik 1986 Lahirlah kereta nasional terulung pertama negara Proton Saga Saga berhasil daripada kerjasama Mitsubishi Dan ia telah mendapat sambutan luar jangkaan sebagai kereta rakyat pertama Pasaran Saga tidak terhad di Malaysia sahaja Pada tahun 1989 Saga dilancarkan di United Kingdom Dengan slogan Japanese Technology Malaysian Style Dan punya rakyat British sudi menyambut baik kereta buatan Malaysia Dan Saga telah mencipta rekod baru di sana sebagai The fastest selling make of new car ever to enter the United Kingdom Sungguh membanggakan Di Saga, Saga berjaya terjual lebih daripada 1 tahun punya target dalam masa 6 bulan sahaja Saga berjaya bertahan selama lebih 21 tahun dalam pasaran Iaitu daripada 1986 hingga 2007 Iaitu model yang paling lama bertahan Jauh daripada mana-mana model kereta nasional yang lain Banyak lagi unit-unit Saga sebenarnya Yang masih mampu bergerak dan berada di atas jalan Hingga ke hari ini Dan bagi pengguna-pengguna pertama Proton Saga Saga mempunyai 1 sentimental value yang sangat mendalam Cinta pertama Dan 1996 pula menjadi 1 detik manis dan sejarah buat negara kita Yang takkan terpadam hingga ke generasi yang akan datang Dan disinilah segalanya bermula Saga ya Proton Saga Nombor 3 Perodua Kancil 1992 Lahirlah satu lagi syarikat pengeluar kereta nasional Bagi merancakkan lagi saingan dalam dunia otomotif negara Iaitu Perodua 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 melancarkan model kereta pulung pertama mereka Iaitu Perodua Kancil Siapa yang tak kenal Kancil? Kalau kita kembali ke era Sengal Pohan Kita akan lihat sana sini Semua Perodua Kancil Baik di bandar, di taman, di kampung Dan di pelosok hujung berat Namanya Kancil Cocok dengan Namanya Kancil Dengan ekonomi pada waktu tu Rakyat yang berpendapatan sederhana pun Ini juga ada di Indonesia Tapi bukan itu namanya Keluaran dari Hatsu juga Berumah satu Kancil Disebabkan permintaan yang begitu tinggi Kancil menjadi satu lagi model yang bertahan lama dalam pasaran Iaitu selama 15 tahun Sejak 1994 hingga ke 2009 Dengan harga yang bermula daripada RM29,000 Kancil telah menjadi instant sukses pada Perodua Untuk 5 tahun pertamanya sahaja Kancil sempat terjual Sepanjang RM250,000 Iaitu dengan purata RM50,000 Setahun Dan dikatakan Lebih daripada RM700,000 Kancil pernah terjual Sejak 1994 Single ke 2009 Hampir 1 juta Gitu Oke Kalau di Indonesia bukan Kancil namanya Memang keluaran Daihatsu Tetapi ini pure Daihatsu Namanya Ceria Yang mungkin ini juga mirip dengan Kancil itu ya Sama persis bodinya Sama dalamnya juga gak tau Aku mungkin sama juga ya Tetapi Pro 2 gak begitu terkenal di Indonesia Aku belum pernah lihat Orang memakai produk Pro 2 di Indonesia Tapi kalau Proton tadi Banyak orang yang memakai Proton di Indonesia Aku sering melihat ya Di jalan-jalanan Indonesia Dan Ini juga menarik Karena ada kesahapan Antara Kancil dengan Ceria ya Kalau di Malaysia Dia bekerja sama dengan Daihatsu Tetapi kalau di Indonesia itu pure Daihatsu ya Yuk kita lanjut Nomor 2 Nomor 2 Proton Wira Oh Wira 1993 8 tahun selepas Proton dilahirkan Kini Proton bertambah yakin Di atas kejayaan model pertamanya Iaitu Saga Industri otomotif negara semakin rancak Dan sekali lagi Dengan kerjasama erat daripada Mitsubishi Proton melancarkan model kedua mereka Dan diberi nama Proton Wira Proton Wira Proton Wira Oh Platform yang Mitsubishi Lancer Generasi keempat Pada era tersebut Seperti Pro 2 Lancer itu terkenal di Indonesia Banyak orang yang punya Lancer dulu Dalam Malaysia ni Sana sini Pasti ada Wira Wira pernah terjual sebanyak 220,000 unit Dalam masa 3 tahun sahaja Iaitu daripada tahun 1996 Hingga ke 1998 Wah luar biasa Wah luar biasa Luar biasa Proton Wira diberikan pelbagai suntikan engine Dan merupakan model yang paling banyak variasi Ada Wira 1.3, 1.5, 1.6, 1.8, 2.0 Jadi pangkat dengan Lancer itu Dan Wira pernah ada 2.0 turbo diesel Di United Kingdom Proton Wira pernah melalui beberapa kali facelift dan version Iaitu Wira Facelift 95 Aeroback Wira Special Edition 2004 Itu yang ni ada berlaku Oh Dengan satu platform daripada Wira sahaja Proton dapat menghasilkan beberapa lagi model lain Iaitu Proton Putra, Arena, Satria Satria pun ada banyak version So Proton Wira benar-benar menjadi Wira bagi rakyat Malaysia Dan Proton Wira telah bertahan lama dalam pasaran Malaysia Iaitu selama 13 tahun Sejak tahun 2003 hingga ke 2006 Sebelum digantikan dengan Proton Persona pada 2002 Dan hingga ke hari ni Proton Wira masih lagi menjadi model Proton paling banyak di ekspor ke luar negara Iaitu lebih daripada 7 buah negara di Asia, Australia, Eropa, Afrika, Middle East dan Amerika Latina Middle East masuk juga Proton Wira masih lagi menjadi model yang biasa kita lihat di atas jalan Hingga ke saat ni Walaupun ia sudah berlaku ke 26 tahun Enak kalau dimodif ini bagus banget Ini dia nombor 1 ya Kita dah lihat 4 daripada 5 model daripada tangga terakhir Sampailah ke tangga kedua Dalam carta kereta-kereta nasional yang paling berjaya Kebanyakan model-model tersebut mendapat sambutan hangat sejak ia dilancarkan Dan ada di antaranya yang berjaya terjual hampir 1 juta unit Tapi ia masih jauh kurang kalau kita bandingkan dengan angka jualan model yang berada di tangga pertama ni Uit apa ni? Model yang berada di tangga nombor 1 ni Dikatakan sebuah model yang serba boleh Dan mendapat pelbagai jolokan nama daripada para netizen dan rakyat Malaysia Atas kecemerlangannya di atas jalan raya So, model yang menjuari carta kereta-kereta nasional paling berjaya sepanjang zaman adalah Tak lain tak bukan Produa Myvi Memang kita semua telah jangkakan Dan tak boleh menangkati Produa Myvi sememangnya patut memenangi carta ni Dengan angka jualannya yang telah melebihi 1 juta unit sejak dilancarkan Pada tahun 2005 Produa melancarkan Produa Myvi Seletak dengan pelancaran Proton Sevi Ha, Sevi ni banyak ke diri di Indonesia Sevi Berhubungan sengit di antara Proton dan Produa Head to head Sevi vs Myvi Namun, dengan mudahnya Produa menepis serangan daripada Proton Sevi langsung tidak menjejaskan jualan Myvi Malah, angka jualan Produa naik secara mendadak selepas setahun Myvi diperkenalkan Angba kewangan tempatan, DH Daily Juga pernah melaporkan bahawa jualan Myvi jauh melampaui jangkauan awalnya Sejak itu, Produa Myvi sentiasa menjadi pilihan utama di hati rakyat Malaysia Hingga ke hari ni Dan Myvi pernah menjadi kereta paling banyak terjual Dalam masa 1 tahun 8 tahun berturut-turut Daripada 2006 hingga ke 2013 Tapi, apakah rahsia di atas kejayaan Myvi Jika kan angka jualannya begitu melambung tinggi Pasti ada satu sebab Myvi bukanlah sebuah kereta yang begitu berteknologi tinggi Atau terlalu jimat minyak Ataupun mempunyai desain yang paling cantik pada waktu itu Tapi, Myvi hadir di Malaysia tepat pada masanya Iaitu pada pertemuan era tahun 2000 Yang mana Proton sedang berhadapan dengan krisis kejatuhan Proton sedang mempunyai masalah kualiti pada model-modelnya Dan pada era tersebut juga Proton melancarkan model-model yang kurang mendapat sambutan Seperti juara dan arena Langkas, peroroa yang lebih konsisten pada tahun-tahun sebelumnya Dan datang pula peroroa Myvi yang tepat pada waktunya Terus menjadikan Myvi sebagai deri yang pertama bagi raya Malaysia Myvi pernah menerima banyak awards setiap tahun Sejak ia diperkenalkan pada tahun 2005 Yang saya sendiri tak mampu untuk bacakan di sini Terlalu banyak Tak kurang juga dengan diriakan daripada netizen Menggelar Myvi sebagai kereta terbang lah Kereta terbang King of highway dan macam-macam lagi Apapun suka tak suka kita harus terima Kerana rakyat Malaysia telah memilih Dan inilah model kereta nasional paling berjaya Dan paling banyak terjual sepanjang zaman Mantap Kita dah hampir masuk ke tahun 2020 Tinggal beberapa hari saja lagi Dan selepas ini kita akan bincangkan pula Mengenai kereta terbang pertama negara Dan kereta nasional ketiga negara Wow Dan sekiranya korang nak lihat Banyak lagi konten-konten fakta macam ini Bantu saya dengan dua klik Oke ya klik siapro ya Oke itu dia tadi kereta-kereta atau mobil-mobil Kalau bahasa Indonesia yang paling berjaya di Malaysia Dengan penjualannya yang sangat tinggi Penjualannya sangat fantastis ya Di Malaysia Ada beberapa yang mirip dengan Indonesia Mobil-mobil Indonesia Tetapi hanya berbeda nama ya Jadi untuk video kali ini cukup sampai di sini aja Sampai ketemu lagi di video lanjutnya Terima kasih untuk teman-teman yang sudah menonton video ini Terima kasih untuk teman-teman yang sudah subscribe ke channel ini Dan akhir kata peace Selamat menikmati ke dalam Indonesia Ciao Sub indo by broth3rmax